Berkah Dalam Apa kabarnya Bapak Ibu? Happy sekali ya Sweet 17 selamat dulu Kita sebuah bersyukur pada saat ini Dibijinkan untuk merayakan Langkah-langkah yang ke-17 Dari PDPKK Santo Tius Semoga Tuhan selanjutnya Memberkati dan Mengurapi setiap langkah Hali dengan bersama Bapak Ibu sekalian Saya memperkenalkan diri Nama saya Nama saya Venansia Sri Arani Saya berasal dari Santo Petrus Purwosari Burapata Baik Bapak Ibu Saya mengucap syukur kepada PD Santo Pius Ke-10 dan juga PD Santo Petrus yang telah Memberi kesempatan kepada saya Untuk berdiri di sini Membagi berkat Bersama Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Kami akan membawakan Berkat Kami pada hari ini Bacaan Injil pada hari ini Diambil dari kitab Injil Matius 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 Waks 10 Ayat 1 Sampai dengan 7 Bapak Ibu bisa Bersama-sama Berdegangkan Saya membaca bersama ya Sebelah kanan saya Bagian yang Ganjil Dan sebelah kiri saya Yang bila Baik Terima kasih 3 2 1 Yesus Memanggil Kedua belas Meritnya Dan memberi Kuasa Kepada Mereka Untuk Memusir Dan Bukul Memanggil Semua Kejahat Dan Segala Perlahan Inilah Nama Kejua belas Pasul Mimpu Pertama Simon Yang disebut Petrus Dan Andrea Saudaranya Dan Yakupus Anas Sepetius Dan Yohanes Saudaranya Pilipus Dan Bartomeus Thomas Dan Matius Pemengu Kepet Yakupus Anas Jesus Dan Dan Pemengu Simono Franselot dan Menjelajah Cariok yang mengkhianat diklihat Ketua belas murid itu diputus oleh Yesus dan ia berbesar kepada mereka Janganlah kamu menipang perjalanan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang sama dia Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel Pergilah dan berikananlah kerajaan sungga-sungga dekat Judikanlah Anjil Sumpah dan Ketujuan Kristus Baik Bapak Ibu, mari kita baca lagi ya Sekarang bacanya lebih pelan-pelan ya Baik Bapak Ibu, Yesus memanggil kedua belas muridnya Dan memberi puasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca ya Masih ingat bahwa sebelumnya dari ayat bab 10 ini ya Bab-bab sebelumnya itu Tuhan Yesus menunjukkan kuat-kuasanya Tuhan Yesus banyak memberikan mukjibzat-mukjibzatnya ya Di antaranya apa? Dia mengusir roh-roh jahat Kemudian dia juga menyembuhkan penyakit Juga ada juga meredakan angin kopan Dan juga ada lagi apa? Orang lumpuh bisa jalan ya setelah penyakit Tapi ada satu hal yang penting lagi ya Dua hal yang penting Yaitu apa? Dia mengampuni dosa ya Jadi Tuhan Yesus ketika mengadakan mukjibzat-mukjibzat kesembuhan Dia selalu mengatakan Dosamu telah diampuni Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena bagi Tuhan Yesus Yang lebih utama adalah Kesehatan rohani kita Keselamatan jiwa kita Sebagai contoh Bapak Ibu Misalnya Lazarus Sudah meninggal Dapat dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Nantinya juga Akan mati lagi ya Bapak Ibu ya Jadi yang keempat adalah Kuasa mengamukus dosa-dosa Dan yang kelima Yang paling utama adalah Janji hidup tekal ya Dengan kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus memberikan kita Kuasa hidup tekal Sekarang Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu Siapa kita ini? Siapa jadi diri kita sendiri? Kita semua ini? Kita termasuk murid-muridnya? Termasuk ya Bapak Ibu? Nah Kita termasuk murid-muridnya Dan Bapak Ibu Tidak cuma para rasul Tapi kita pun sekarang Diberi kuat kuasa oleh Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus ada di dunia Dia memberitakan kerajaan Allah kerajaan surga Dan orang-orang yang percaya kepada dia Menjadi warga negara kerajaan Allah Dan Apa akibatnya? Karena kita masih ada di dunia ini Dan Tuhan Yesus tahu Bahwa kita Ibu temat Dia juga memberi kuasa Kepada kita Seperti kepada para rasul Supaya apa? Supaya kita juga bisa mencapai keselamatan Kita adalah murid Tuhan Yesus Dan kita juga diberi kuat kuasa Seperti para rasul Yang lain kedua Inilah nama kedua belas murid itu Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas Sokara Jakobus anak Silikus Dan Johannes Sokara Filipus dan Bartolomius Thomas dan Matthius Pemungut Sukai Jakobus anak Alpheus dan Tadius Simon orang Selot Dan Judas Istario Yang menggianati Dia Nah Dari kedua belas rasul ini Tidak ada seorang pun Yang sebetulnya Layak Menjadi Murid Yesus Seperti juga Saya Mungkin juga Seperti juga Bapak Ibu Kita akan lihat Pak Petrus Seperti Pak Petrus Ya Dia seorang Melayan Dan seorang yang Terpelajar Misalnya Seperti Saulus Saulus itu Muridnya Rabbi Rabbi Gamalera Gamalera Dan Ada lagi Jakobus Anak Silikus Johannes Saudaranya Mungkin dari Kedua belas rasul ini Yang kira-kira Sudah agak Rohani Mungkin Mungkin Adalah Andreas Dan Johannes Mungkinan Dia adalah Murid dari Johannes Pembaktis Atau mungkin Filipus Filipus yang Ketika dipanggil Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengatakan Aku melihat kamu Ketika kamu Dibawa Pohon Aram Apa yang dilakukan Oleh Filipus Dia Sedang Berdoa Kemudian Ada satu Lagi Ada Seorang Pengumut Cukai Pengumut Cukai Orang Israel Sedang Dijajah Rom Orang Saromani Dan Pengumut Cukai Termasuk Adalah Antek Penjajah Dan Kemudian Ada Ada lagi Simun Orang Selak Simun Orang Selak Itu Keturunan Pahlawan Pahlawan Di Jalan Makade Dia Adalah Orang Kejuang Kejuang Melawan Bangsa Rom Jadi Kedua Belas Murid Ini Sung Sangat Beranekarada Dan Apa yang Menyatukan Itu Yang Menyatukan Itu Adalah Kasih Dan Anugerah Allah Seperti Kita Juga Di Sini Ada Yang Dari Santo Petrus Ada Yang Santo Pius Ada Yang Bermacam-macam Dari Kita Disatukan Di tempat Ini Karena Kasih Dan Anugerah Tuhan Yesus Kemudian Jadi Disini Dilihat Ada Yang Pemungut Sukai Dia Seorang Yang Dibatakan Orang Yang Pendosa Tapi Kita Melihat Ketika Dia Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Dia Berubah Dia Menjadi Seorang Penelis Injil Nah Seperti Semuanya Itu Adalah Anugerah Dari Allah Semua Diberikan Allah Secara Cuma Cuma Namun Kewajiban Kewajiban Adalah Mempertahankan Anugerah Itu Sebagai Contoh Mungkin Judas Iskariot Waktu Dipilih Dia Masih Terlihat Seperti Bandu Yang Indah Namun Dengan Perjalanan Waktu Dengan Pilihan Pilihan Bebas Dari Judas Iskariot Dia Menjadi Seorang Pengkhianat Jadi Semuanya Anugerah Saya Berdiri Disini Juga Anugerah Dan Kalian Harus Terus Terus Berjuang Berdoa Untuk Memperoleh Setiaan Pada Tuhan Yesus Karena Menyadari Bahwa Saya Adalah Orang Yang Lemah Kenul Benas Murid Itu Diutus Yesus Dan Ia Berpesan Janganlah Kamu Menyipah Kejalan Bangsa Lain Atau Masuk Dalam Kota Samaria Melainkan Berkira Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Kira Kira Bapak Ibu Merasa Ayat Ini Gimana Ditinggal Oh Tuhan Yesus Rasis Ya Kira Kira Ada Enggak Yang Merasa Seperti Itu Gimana Menyentuh Ya Oh Oh Ya Melainkan Tidak Ya Sekarang Kita Akan Lihat Dulu Kenapa Tuhan Yesus Mengatakan Jangan Pergi Kebangsa Lain Karena Memang Fokus Dari Tuhan Yesus Sebelum Kebangkitannya Dia Fokusnya Kepada Bangsa Israel Memang Apa Seperti Itu Bapak Gereja Kita Aas Apu Inas Mengatakan Adalah Empat Alasan Pertama Alasan Keadilan Keadilan Apa Karena Sejak Semula Allah Sudah Berjanji Mesias Kepada Abraham Dan Keturunan Jadi Anak Allah Sudah Berjanji Keadilannya Allah Akan Menepatinya Kemudian Juga Ada Alasan Mediasi Jadi Tuhan Yesus Ini Seperti Seperti Yang Dulu Buatkan Oleh Nabi Yesaya Bahwa Bangsa Israel Akan Menjadi Terang Bagi Bangsa Bangsa Jadi Tuhan Yesus Ini Pertama Tuhan Kepada Para Rasul Kemudian Para Murid Dan Akhirnya Ketika Tuhan Yesus Akan Naik Ke Surga Dia Berpesan Di Alam Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Kepada Seluruh Dunia Semua Bangsa Karena Apa Karena Memang Kuasa Kebangkitan Tuhan Yesus Itu Untuk Seluruh Umat Manusia Dari Padang Dan Haw Sampai Selama Selamanya Sampai Ada Dunia Ini Meskipun Dikatakan Seperti Itu Tapi Pada Kenyataannya Tuhan Yesus Juga Tidak Cuma Berharia Kepada Bangsa Israel Sebagai Contoh Ketika Tuhan Yesus Lahir Siapa Yang Menghormat Siapa Yang Menyembah Orang Orang Majus Dari Timur Kemudian Juga Tuhan Yesus Menyembuhkan Angga Dari Seorang Perwira Romani Atau Menyembuhkan Seorang Anak Yang Terasukan Setan Dari Wanita Yunani Shiro Pensia Atau Di Titap Markus Dikatakan Wanita Kanaan Atau Yang Paling Paling Terkenal Itu Bagaimana Tuhan Yesus Menyembahmi Seorang Wanita Samaria Di Sumur Yatir Memang Tuhan Yesus Fokusnya Kepada Bangsa Israel Lebih Dahulu Tapi Dia Tidak Menutup Kemungkinan Karena Allah Sungguh Mengasihi Semua Manusia Dan Kemudian Itu Adalah Salah Satunya Alasan Mediasi Dan Kemudian Yang Ketiga Karena Tuhan Itu Tahu Bukapa Kepohnya Bukapa Tegar Tengkuknya Bangsa Israel Jadi Coba Kalau Mesiasnya Mungkin Bangsa Indonesia Bangsa Israel Akan Bergalik Aku Tidak Tahu Bukapa Mesias Tapi Sekarang Dia Hadir Betul-betul Di Bangsa Israel Sehingga Sebetulnya Bangsa Israel Tidak Bisa Selat Tidak Bisa Bergali Karena Betul-betul Allah Sudah Menyambangi Bangsa Israel Sesuai Janjinya Dan Yang Keempat Adalah Setelah Kuasa Kebangkitan Untuk Seluruh Umat Manusia Tuhan Yesus Melayu Murid-muridnya Untuk Mematahkan Kerajaan Allah Tepas Seluruh Dunia Sehingga Kita Pun Dapat Menjadi Murid-murid Tuhan Yesus Puji Tuhan Puji Tuhan Rencana Allah Sungguh Luar Biasa Nah Kemudian Ayat Ketujuh Pergilah Dan Perintahkanlah Kerajaan Surga Sudah Kerajaan Surga Sudah Dekat Itu Bagaimana Ketika Tema Sengkal Peruntusan Tuhan Yesus Di dunia Itu Adalah Kewatakan Sebuah Kerajaan Allah Di dunia Ini Dimana Tuhan Yesus Sebagai Rajanya Ya Sebagai Rajanya Dan Santo Paulus Mengatakan Bahwa Jangan kamu Mencari Kemana-mana Bahkan Oh ada Kerajaan Allah Di sana Kerajaan Allah Di sini Tapi Kerajaan Allah Itu Bukan Soal Makanan Atau Minuman Atau Tempat Atau Apa Tapi Bagaimana Ada Damai Sejahtera Ada Kebenaran Ada Sukacita Yang Dibimpin Oleh Ruh Kudus Jadi Ada Kerajaan Allah Di dalam Hati Orang-orang Yang Mempunyai Kebenaran Mempunyai Damai Sejahtera Mempunyai Sukacita Yang Dibimpin Oleh Ruh Kudus Nah Baik Bapak Ibu Coba Kalau kita Sukacita Kita berlaku Benar Ada Kerajaan Allah Di dalam Hati kita Ada Amin Ya Memang Kerajaan Allah Yang ada Di dalam Hati kita Itu juga Adalah Anugerah Anugerah Allah Semata Wajiban Kita Adalah Mempertahankan Kerajaan Allah Itu Selalu Ada Di dalam Hati Kita Sampai Allah Menjemput Kita Semoga Kita Semuanya Selantiasa Didapati Allah Dalam Keadaan Setia Amin Amin Sekarang Kesimpulannya Ya Bapak Ibu Di dalam Tuhan Yesus Allah Telah Mengaruniakan Segala Sesuatu Yang Kita Perlukan Kita Perlukan Untuk Menjalani Kehidupan Di dunia Ini Dengan Selamat Jiwa Dan Raga Tapi Semuanya Itu Tergantung Pilihan Kita Masing Masing Semuanya Rahmat Itu Sudah Allah Berikan Tinggal Pilihan Kita Apakah Kita Mau Menjadi Hawa Atau Kita Menjadi Hawa Baru Bunda Maria Apakah Kita Mau Menjadi Simpson Simpson Itu Adalah Salah Satu Haki Yang Pelahirannya Saja Sudah Dibuatkan Dengan Begitu Janji Janji Allah Namun Apa yang Dilakukan Simpson Dia Tidak Menghargai Anibirah Allah Hampir Seperti Yohanes Top Praktis Yang Kelahirannya Juga Begitu Hebat Namun Yohanes Pembaptis Mempertahankan Anugerahnya Apakah Kita Memilih Seperti Matius Yang Menjadi Tanjung Yang Makin Berbuah Atau Menjadi Seperti Judas Istahul Ya Allah Mengadu Gerakan Segala Sesuatu Yang Kita Perlukan Untuk Melakukan Kehidupan Menjalani Kehidupan Ini Dengan Kuasa Salibnya Tidak Jaman Tuhan Yesus Ada 2000 Tahun Yang Lalu Karena Apa Karena Dengan Kuasa Salib Ketika Tuhan Yesus Wafat Di Kairi Salib Mengalirlah Air Dan Garam Yang Mengalir Yang Menjadikan Sakramen Sakramen Pada Gerja Kita Kita Sangat Sangat Bersyukur Loh Bapak Ibu Jadi Seorang Katolik Sungguh Gereja Katolik Itu Adalah Gereja Satu-satunya Yang Ditirikan Oleh Yesus Di Atas Petos Batu Karang Jadi Kalau ada Gereja Kalau memang Ada Gereja Yang Ditirikan Oleh Tuhan Yesus Seharusnya Tidak ada Seorang Manusia Pun Punya Hak Membuat Gereja Wali Sungguh Kita Sangat Bangga Tuhan Yesus Memberikan Kepada Kita Kuasa Kuasa Untuk Memalahkan Rok-rok Jahat Setan Seharusnya Kita Bisa Menolak Segala Gangguan Gangguan Untuk Berbuat Dosa Namun Apabila Kita Sebagai Seorang Manusia Itu Yang Lemah Kita Gagal Tuhan Yesus Menyediakan Kuasa Mengampuni Dosa Hebat Hebat Sekali Loh Pemikirannya Allah Kita Itu Sungguh Sungguh Sangat Luar Biasa Melakui Katol Kita Bapak Ibu Saya Mau Sedikit Sharing Tahun 2021 Saya Sakit Sakitnya Cukup Parah Saya Juga Takut Tapi Karena Saya Orang Katolik Saya Langsung Menghadap Romo Romo Saya Minta Sang Ramen Perminyakan Syukur Syukur Kalau Saya Sembuk Karena Ditopang Kekuatan Allah Kalau Saya Dipanggil Tuhan Semoga Saya Didapati Tuhan Ketika Tuhan Menjemput Saya Saya Dalam Keadaan Rahmat Puji Tuhan Dan Saya Berdiri Di Sini Semuanya Karena Pengurahan Tuhan Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Saya Mau Memberikan Sebuah Film Saya Berikan Sebuah Film Film